Selama bulan Ramadan, pemerintah Kota Pekalongan mengisi dengan berbagai kegiatan positif. Salah satunya, pengajian Ramadan yang dilaksanakan setiap Jumat pagi dan diikuti oleh jajaran asisten SEDA, pimpinan dan perwakilan OPD, camat, durah, serta jajaran TPPKK Kota Pekalongan untuk meningkatkan spiritual sebagai salah satu penunjang keberkahan masyarakat dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Momentum itu turut dimanfaatkan oleh para UMKM, Kota Pekalongan, untuk memamerkan produk unggulannya hasil olahan ikan, pinaan, dinas kelautan, dan perikanan Kota Pekalongan. Dan benar, usai pengajian, produk tersebut banyak diburu oleh ibu-ibu untuk cemilan ringan terlebih pada bulan puasa ini. Adanya pameran produk UMKM tersebut ditanggapi baik oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, yang juga mengikuti pengajian hingga akhir. Menurutnya momentum atau event seperti ini dapat dimanfaatkan UMKM untuk peluang promosi agar lebih dikenal dan berkembang. Ini itu sangat bagus, jadi memanfaatkan peluang pertumbuhnya ibu-ibu, apalagi ini di bulan puasa, untuk cemilan-cemilan seperti itu, ada tamu dan sebagainya. Dan kita lihat produknya juga bagus-bagus, kemasannya juga bagus, harganya juga relatif tidak mahal, rasanya juga enak. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.